Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Setia Wira ya Oke terima kasih sudah subscribe video saya ya semoga teman-teman diberikan selalu ya Oke teman-teman kali ini saya akan review harga kulkas shop ya Oke langsung saja yang pertama teman-teman Oke yang pertama ya teman-teman ini dari SCX162 dvb teman-teman daya 70 watt ya ini dia untuk tampilan dalamnya teman-teman itu rak bagian pintunya ya teman-teman itu belum ada mikanya dan untuk pengatur suhunya teman-teman itu dia nah ini untuk lubang freezer nya tempat freezer lumayan besar ya sedang ya itu untuk rak-raknya tuh cuma satu rak ya teman-teman dan ini harganya sekitaran 1.675.000 ya teman-teman lanjut lagi selanjutnya ini dia SCN 162 DSI teman-teman sama ini cuma beda warna aja ini warnanya hijau toska ya dalamnya sama persis dan harganya pun sama ya teman-teman 1.675.000 itu dalamnya sama nah itu untuk tempat air ya teman-teman kalau yang belum tahu untuk tempat air pembuangan air ya teman-teman atau bisa juga buat daging atau ikan nah itu tempat sayur ini rak pintunya ya teman-teman itu telurnya di atas ini belum ada mikanya ya teman-teman cuma hanya sekat-sekat paten itu ya itu warnanya joto sky teman-teman ada bunga sakuranya teman-teman halal tuh shop Oke lanjut lagi teman-teman ini dia SCX 167 Mg ya daya satu swat ini dia tipenya ya ini tipenya ya ini tipenya terbaru tuh ya energi 133 liter ya satu swat ya ini pintunya sudah tempered glass ya teman-teman ini yang membedakan ini untuk dalamnya teman-teman ini dalamnya sama persis dengan SCN 162 tadi ya teman-teman dan harganya ini memang lebih mahal ya teman-teman untuk seri SCX 167 Mg ini harganya sekitaran 1 juta 750 ya teman-teman pintunya lebih tebel dan sudah tempered glass ya teman-teman Oke lanjut lagi ya teman-teman Oke ini dia teman-teman kakaknya SCX 167 ya seri SCN 182 enahes dengan warna silver ya teman-teman kita buka dalamnya teman-teman ini warna silver Nah kita buka dalamnya itu dia tampilannya teman-teman teman-teman tempat telurnya pengatur suhunya itu ya minimal medium dan maksimal lain untuk pengen presernya ambil sama ya teman-teman dan untuk harganya untuk seri SCN 182 enahes ini sekitaran 1 juta 950 ya teman-teman harga terbaru ya Oke itu dia tampilan-tampilan dalamnya yang lagi cari kulkas shop ini dia tipe-tipenya teman-teman yang lagi cari teman-teman Oke lanjut lagi teman-teman berikutnya Oke lanjut lagi teman-teman ini SCX 187 MG teman-teman ini kakaknya 167 ya tadi sama-sama tempered glass juga teman-teman ini juga sama nah ini dalamnya juga sama ya teman-teman dengan seri SCN 182 nhs atau SC 185 ya teman-teman tampilan dalam juga sama itu rak pembuangan dan harganya untuk SCX 187 atau SC 185 harganya 2 juta 100 ya teman-teman nah ini untuk tampilan dalamnya sama ya nah ini raknya tempat telur rak-rak pintunya teman-teman ini pintunya lebih tebel dari SCN 182 ya sudah tambah gas lebih tinggi dari SC 167 Oke lanjut lagi teman-teman ini dia seri SCN 192 Dab ya teman-teman warna biru cuma ada plisir di pintunya saja teman-teman itu ya enggak ada bunganya cuma motif plisir saja ya ini lebih tinggi dari SCN 182 nhs ya atau SCN 182 SC 187 ya ini untuk tampilan dalamnya teman-teman itu dia di bagian pintunya ini lebih tinggi ya teman-teman kalau untuk freasernya sama besarnya ini bedanya di ruang tempat sayur ya teman-teman lebih longgar untuk harganya seri SCN 192 Dab 2 juta 150 ya teman-teman tapi mahal sedikit ya Hai dalamnya teman-teman Iya Oke lanjut lagi teman-teman seri berikutnya ya 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 selanjutnya ya teman-teman ini seri SCX197 WDW ya itu dia SCX197 18mm 90 Watt ya teman-teman itu modelnya tertera di bagian pintu ini warnanya sama kayak SCX187 itu cuman ini tingginya lebih tinggi Hai dan ini kelebihan seri ini ya teman-teman dari SCX197 WDW itu udah double freasernya teman-teman tuh freasernya double ya teman-teman atas dan bawah Hai itu dia ya teman-teman lebih jelas ya Nah ini seri Sharp terbaru udah semi-auto ya untuk pencarian bunga S tinggal tekan saja tombol tengahnya itu untuk pencarian teman-teman dan untuk harganya ini sekarang dua juta 250 teman-teman seri SCX197 W ya lebih besar freasernya double itulah kelebihan Sharp ini ya seri terbaru ini ya Hai rak pintunya seperti itu ya itu dia oke teman-teman kita lanjut lagi yang seri berikutnya ya ya kita lanjut ke yang dua pintu temen-temen ini SCN 237 NDIS ya warna silver ya teman-teman kita buka dalamnya itu dia untuk bagian dalamnya ya teman-teman untuk freasernya the twist S nya darahnya juga ini bagian bawah tempat sayur tempat telur ya raknya lebih longgar tuh ya dan untuk harganya untuk seri SJN SA237 NDIS sekarang dua juta lapan ratus tujuh puluh lima ribu ya teman-teman ini udah LED ya temen-temen lampunya ya untuk bagian sayur Nah itu dia tampilannya bawahnya ini sederhana sekali ya oke lanjut oke lanjut lagi temen-temen seri dua pintu selanjutnya SCN 237 MGDB ini dalam warna hitam ya ada bunga-bunganya kayak kembang api ya ini seperti kayak seri SJ187 atau SC197 ya pintunya sudah tempered glass ya temen-temen itu dalamnya sama kayak SCN 237 NDIS nya tadi warna silver ya dalamnya sama bawahnya juga sama untuk tempat sayur telur dan lain-lain ya dan harganya ini sekitaran 2 juta 950 ya temen-temen untuk bagian sayur dan lampunya sudah LED ya temen-temen raknya dua nah ini pintunya sudah tambah glass meling mengkilap ya temen-temen kenaminya kambang dilap ya seri ini Oke kita lanjut lagi temen-temen Oke ini dia teman-temen lanjut lagi seri berikutnya yang paling tinggi temen-temen seri SCN 316 MGS R ya ini dia tingginya sekitaran 170 cm dan untuk harganya temen-temen ini 3 juta 450 ribu rupiah ya yaitu untuk bagian versernya temen-temen nah itu tuh S nya ya kalau versernya ini enggak beda ya sama saja dengan seri SJN 237 ya sama-sama besarnya untuk bagian freezer cuma beda di bagian tempat sayur temen-temen lebih longgar dan tempat dagingnya pun lebih gede tuh temen-temen Nah itu tempat daging itu di Nano Nano deodorizer ya temen-temen itu dia temen-temen tampilan dalamnya temen-temen Oke ya teman-temen semoga bermanfaat video saya kali ini informasi terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung saya tolong bantu subscribe dan like ya semoga bermanfaat ya saya Syitawira sekian dari saya salam sehat selalu ya buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati